Kementerian Sosial menangkapi soal adanya isu pengangkatan eks-mantan Arabidana Korupsi Tasdi sebagai Stafsus Mensos Tririsma hari ini. Hal itu diungkapkan oleh PLT Kepala Biro Komunikasi Kementerian Sosial, Roma Uli Setyaya Sinaga pada Senin 13 Maret. Roma menjelaskan hingga saat ini belum ada surat keputusan atau SK untuk mengangkat Tasdi sebagai Stafsus Mensos. Dikitawi Tasdi merupakan politikus PDIP dan mantan Bupati Purbalingga tahun 2016-2021 yang pernah dipenjara karena kasus suap dan gratifikasi. Roma menyampaikan belum dapat konfirmasi dari Risma, namun ia menyatakan hingga kini Stafsus di Kementerian Sosial berjumlah 5 orang. Mereka adalah Staf Khusus Menteri atau SKM Bidang Komunikasi dan Media Masa, Don Rosano Sigit Prakuswara, Prakuswa. Kemudian SKM Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian Suhadi Lili. Dan SKM Bidang Pemerlu Pelayanan Kesos dan Potensi Sumber Kesos Seluhur Budiar Solulu. Kemudian SKM Bidang Berdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Dodi Madia Junanto. Dan SKM Bidang Kehubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri, Fauzan Amar. Sebagai informasi, sebelum terjun ke panggung politik, Tasdi bekerja serabutan. Pada masa Orde Baru, ia mencari nafkah dengan menjadi sopir truk. Pas ke era reformasi, Tasdi banting setir ke pentas politik dan ia bergabung ke PDIP. Mengolih kiprahnya, Tasdi berhasil terpilih pada pemilu 1999 dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD perubah lingga periode 1999 hingga 2004. Pada periode pertamanya, ia mengisi alat kelengkapan Dewan di Komisi D. Setelahnya, ia terpilih sebagai Ketua DPRD selama dua periode, yakni selama 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Lalu, Tasdi terpilih sebagai Wakil Bupati Purpalingga pada 2013 dan saat itu kursi Wakil Bupati Purpalingga kosong setelah Sukento Rido naik kursi Bupati Purpalingga. Sukento menggantikan Heru Sujad Moko yang menampingi Ganjar Perawang sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2013. Selama berkiprah sebagai Bupati Purpalingga sejak 2016, Tasdi kenal disiplin. Namun, dua setengah tahun menjabat ia tersandung kasus korupsi. Pada 5 Juni 2018, Tasdi ditetapkan sebagai tersangga korupsi kasus dugaan swap megaproyek Islamic Center Purpalingga dalam proses persidangan terungkap bahwa Tasdi menerima swap sebesar 115 juta rupiah dari 500 juta yang dijanjikan dalam proyek pembangunan Islamic Center Purpalingga. Selain itu, ia juga terbukti menerima gratifikasi. Pada 6 Februari 2019, Tasdi difonis tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Bindana Korupsi Semarang, Jawa Tengah. Tasdi mendapatkan pembebasan bersyarat pada 7 September 2022 setelah menjalani masa hukuman penjara 3 setengah tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!